Kami hanyalah tim rugby amatir dari Uruguay, Amerika Selatan. Dr. Roberto Canessa berkata sambil mengingat kembali kejadian naas tanggal 13 Oktober 1972. Ketika itu Roberto bersama timnya akan bertanding di Chile. Mereka menyewa sebuah pesawat kecil berkapasitas 45 orang. Sebagian dari anggota tim membawa anggota keluarga mereka dan juga para pendukung agar dapat memenuhi kuota penumpang pesawat. Untuk tiba di Chile, pesawat harus menyeberangi pegunungan Andes. Roberto tengah melihat ke arah jendela ketika seorang temannya berkata bahwa mereka terbang terlalu dekat dengan pegunungan. Temannya dapat melihat puncak gunung muncul di antara kepulan awan putih. Roberto kemudian menjawab bahwa pegunungan Andes adalah pegunungan yang luas. Puncak yang kelihatannya dekat tersebut sebenarnya jauh. Di saat bersamaan mesin pesawat melaju kencang dan naik ke atas sehingga pesawat bergetar. Semua nampak terkendali hingga tiba-tiba bagian belakang pesawat tersebut menabrak gunung. Seketika itu pesawat meluncur ke bawah dengan cepat lalu jatuh di lembah air mata pegunungan Andes. Pegunungan yang berselimutkan salju tanpa ditumbuhi apapun. Serio Chillers kisah yang satu ini memang telah mengguncangkan dunia dan menjadi sensasi besar-besaran kala itu. Pesawat yang jatuh tersebut telah kehilangan 18 orang penumpang sementara 27 lainnya selamat. Semua penumpang yang selamat merasa bersyukur tetapi juga panik dan ketakutan. Tidak ada kepastian bahwa mereka akan diselamatkan. Namun sang kapten tim rugby Marcelo Perez kemudian berinisiatif untuk mengorganisir para penumpang agar mempersihkan sisa-sisa puing pesawat. Melelehkan salju untuk diminum agar tidak terkena dehidrasi dan merancang cara bertahan dari udara dingin di bawah 0 derajat pada malam hari. Roberto mengatakan bahwa mereka beruntung dapat menggunakan radio dari pesawat untuk mendengarkan berita. Satu-satunya alat yang menyambungkan mereka dengan dunia luar. Dia mengatakan saat itu dia ingin sekali berteriak memanggil ibunya dan berkata bahwa dia masih hidup. Persediaan makanan dan anggur perlahan mulai menipis. Setelah 10 hari menunggu di pegunungan tersebut, mereka mendengar kabar melalui radio bahwa pencarian terhadap mereka telah dihentikan. Para penumpang yang selamat saat itu menjadi marah dan semakin putus asa. Sebagian dari mereka berteriak karena kesal. Roberto menggambarkan keadaan mereka sangatlah menyedihkan. Apalagi ketika mereka mendengar kabar kematian mereka sendiri. Dia menambahkan bahwa berada di penjara jauh lebih mewah karena mendapat makanan yang cukup dan tempat tidur yang nyaman. Sementara Roberto dan penumpang lainnya harus tidur di antara jenazah teman dan keluarga mereka. Tim Saddle Chillers mengutip Roberto dalam interviewnya dengan America's Now. Rasanya seolah berada di dalam daftar kematian dan sedang menunggu giliran. Kondisi mental yang terganggu karena putus asa dan rasa takut akan kematian diperburuk dengan rasa lapar yang tidak tertahankan. Mendorong mereka untuk membuat keputusan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Suatu malam Roberto dan para penumpang yang selamat membahas tentang bagaimana cara mereka untuk bertahan. Pertentangan di antara mereka terjadi ketika mereka membahas mengenai persediaan makanan yang telah habis. Dengan berat hati mereka memutuskan untuk memakan tubuh korban yang telah tewas dalam kecelakaan. Menjadi orang pertama yang harus menyayat tubuh manusia untuk dimakan membuat pikiran Roberto sangat terganggu, malu dan jijik terhadap dirinya sendiri. Akhirnya para penumpang satu persatu melakukan hal yang sama. Inilah yang membuat kisah survival mereka menjadi sangat sensasional dan mencengangkan dunia. Namun tekat dan nekat ternyata tidak cukup membuat mereka tetap hidup. Ketika semua penumpang merasa bahwa keadaan tidak akan semakin bertambah buruk, terjadilah longsor salju pada tanggal 29 Oktober yang menyebabkan mereka terkubur dalam puing pesawat selama 3 hari. Roberto yang saat itu terkubur salju yakin bahwa dia tidak akan selamat. Perlahan dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang dicintainya. Namun teman-temannya berhasil menemukan Roberto di bawah salju dan menyelamatkannya. Penumpang yang tersisa setelah longsor berjumlah 16 orang. Sayangnya sang kapten Marcelo Perez turut menjadi korban longsor. Dia kemudian digantikan oleh Strauch bersaudara yang sangat dipercaya dan dihormati di antara penumpang lainnya. Mereka adalah Eduardo, Vito, dan Daniel Fernandes. Ketiganya menyusun rencana untuk menyelamatkan seluruh rombongan. Suatu hari, dua orang lelaki keluar dari pegunungan Andes tanpa alas kaki dan dengan pakaian lusuh. Mereka adalah Nando Parado dan Roberto Canessa. Mereka berdua telah menyeberangi pegunungan Andes selama 10 hari lamanya untuk mencari peradaban dan pertolongan. Roberto mengatakan, Nando dan dirinya tidak menyerah karena menyadari bahwa tubuh mereka bukanlah milik mereka semata, melainkan milik mereka bersama. Mereka harus selamat agar dapat menjemput sisa penumpang lainnya. Setelah 72 hari terdampar di pegunungan Andes dalam kesulitan dan keputus asaan, ke-16 penumpang yang tersisa akhirnya berhasil diselamatkan. Kisah mereka pun hingga saat ini menginspirasi dunia dan menjadi kisah survivor yang tidak lekang oleh waktu.